Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Albi Herbal Namun sebelum lanjutkan untuk menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru Hai Sobat Albi, kali ini saya akan menjelaskan beberapa penyebab dari batuk berkepanjangan yang tidak kunjung sembuh Batuk terus-menerus bisa menjadi indikasi penyakit serius dan tidak bisa disepelekan Sangat diwajibkan mengambil tindakan medis ketika batuk berkepanjangan dan tidak menunjukkan kondisi semakin baik Sebelumnya perlu diketahui apa penyebab batuk tak kunjung sembuh Sebagian besar kasus batuk terus-menerus dikarenakan penderita mengalami pola hidup tidak sehat sehingga berujung demikian Akan tetapi ada pula penyebab lain yang tidak terprediksi oleh penderita tanpa asistensi dari tenaga medis Berikut ini penyebab batuk tak kunjung sembuh yang perlu diwaspadai Yang pertama, infeksi virus peluk menyebabkan batuk terus-menerus Salah satu penyebab batuk terus-menerus yang paling umum adalah infeksi virus peluk Meski Anda telah sembuh dari peluk, batuk tidak kunjung hilang selama beberapa minggu Dikarenakan sirkulasi udara tetap tinggal masih terkontaminasi dengan virus tersebut Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan higienitas tempat tinggal ketika terserang penyakit batuk berkepanjangan Yang kedua, bisa menjadi indikasi dari penyakit lain Alergi dan asma dapat menimbulkan batuk Begitu pula dengan asam lambung Namun penyakit ini menimbulkan batuk yang berkepanjangan dan jauh lebih parah ketimbang batuk biasa Selain itu juga, penyakit cegukan Mules dan muntaber bisa juga ikut berkontribusi Yang ketiga, stress Rekanan dan beban pikiran berlebihan hingga depresi ternyata berdampak pada gangguan pernafasan hingga tenggorokan Ketika sedang menderita batuk, kurangilah beban pikiran dan cari aktivitas yang bisa membantu Anda membuat perasaan Anda menjadi lebih baik Mendorong diri secara berlebihan dapat menyebabkan batuk yang terus menerus Tidur cukup dan teratur juga membantu pikiran Anda lebih rileks dan mengurangi stres Yang keempat, kurang minum air putih Ketika sedang sakit, dokter selalu menyarankan pasien untuk mengkonsumsi air lebih banyak untuk menjaga tubuh dari dehidrasi Air minum, jus, buah dan sup dapat membantu saluran pernafasan menjadi lebih lancar dan tenggorokan menjadi lebih bersih Hindari mengkonsumsi alkohol dan minuman berkafein karena sifatnya membuat tubuh dehidrasi Yang kelima, udara terlalu kering atau lembab Udara kering ketika musim kemarau menyebabkan debu bertaburan Menjadi penyebab batuk berkepanjangan Di sisi lain, jika udara terlalu lembab seperti musim hujan, juga tidak baik bagi pernafasan Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan tingkat kelembaban udara di lingkungan tempat tinggal Anda Idealnya, kelembaban udara berada pada tingkat 40-50% Yang keenam, infeksi bakteri Di saat sedang sakit, tubuh jauh lebih rentan terserang bakteri yang dapat menyebabkan infeksi sinus Tronitis Hingga pneumonia Jika Anda mengalami demam dan nyeri bersamaan dengan batuk yang terus menerus Infeksi bakteri bisa diasumsikan sebagai penyebabnya Itulah beberapa penyebab dari batuk berkepanjangan yang perlu Anda waspadai Silahkan like dan share jika info ini bermanfaat Dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info-info yang lainnya Dan jangan lupa pula untuk meninggalkan pesan di kolom komentar Agar memberi masukan kepada channel kami Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih 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 Terima kasih